Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 Mateli SBDP KD 3.1 Memahami Gambar Cerita Di pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang gambar cerita dan jenis-jenis corak gambar cerita Masih ingatkah kamu gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita Pada gambar cerita terdapat yang namanya gambar ilustrasi Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua yaitu gambar berupa foto serta gambar berupa tangan Macam-macam gambar ilustrasi Ada cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai cover Cover disebut juga sampul Cover buku adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku Tentunya kalian setiap hari telah mengetahui cover karena setiap hari kalian membaca buku Cover itu terdiri dari dua bagian Yang pertama sisi depan dan yang kedua adalah sisi belakang Ini bagian sisi depan dan ini bagian sisi belakang Cover mempunyai unsur-unsur Yang unsur yang pertama yaitu terdapat judul dengan huruf yang menarik dan mencolok Yang kedua terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami Ketiga terdapat nama penulis Empat terdapat identitas penerbit Lima terdapat gambar yang menarik Enam terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang Yang ketujuh terdapat identitas buku pada punggung buku Ingat, cover yang baik harus sesuai dengan isi buku Serta bisa menarik minat orang untuk membacanya Berikut ini adalah gambar cover Ibu akan menjelaskan bagian-bagian unsur-unsur cover pada contoh berikut Judul buku Judulnya adalah buku pintar Nah pada judul ini ditulis dengan huruf yang besar dan warna yang menarik Kalimat penjelas judul Kalimat penjelas judulnya adalah pengetahuan dunia mutakhir untuk anak cerdas Antara judul dan judul penjelas harus sesuai dan harus berkesinambungan Unsur yang ketiga yaitu penulis Nama penulis ditulis di bagian cover depan Yang keempat ada nama penerbit Yaitu nama yang menerbitkan buku ini Selanjutnya adalah unsur gambar Cover harus diberi gambar yang menarik Ingat, gambar itu harus sesuai dengan isi cover ya Maksudnya isi buku Nah ini ada sinopsis Sinopsis adalah rangkuman bagian besar isi buku Sinopsis ini ditulis di bagian cover belakang Unsur yang terakhir adalah identitas buku di punggung buku Punggung buku letaknya ada di sebelah sini Nah yang ada tanda merah muda itu Macam-macam desain cover Desain cover dibagi menjadi dua macam Yang pertama Cover dengan latar belakang putih Dan tulisan sederhana Tujuannya untuk apa? Supaya mata kita tidak sesak dipenuhi oleh gambar Ada perasaan lega ketika melihat cover yang berwarna putih Yang kedua Cover dengan desain penuh warna dan gambar Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca Serta memberikan variasi kepada cover tersebut Supaya lebih indah Ini adalah contoh desain cover Dengan latar belakang putih dan tulisan yang sederhana Ini adalah contoh desain cover warna dengan gambar Gambarnya sangat menarik Dan diberi warna yang berwarna-warni Nah tugasmu hari ini adalah Membuat cover buku yang terdiri dari dua bagian Yaitu depan dan belakang Serta harus ada unsur-unsur cover Berikut adalah contoh gambar cover Kerjakan tugas ini di buku gambar Beri warna yang menarik ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya